Sebelum berkembangnya zaman, pemanfaatan lahan marginal untuk budidaya pertanian mulai digalangkan oleh pemerintah. Syarat mutlak sebelum lahan marginal dapat dimanfaatkan adalah pemberian input untuk memperbaiki kualitas tanahnya. Xeolid muncul sebagai solusi pada daerah yang kaya akan deposit mineral tersebut. Pantas apa yang dimaksud dengan Xeolid? Mengapa bisa jadi analiran tanah? Xeolid merupakan mineral aluminium silikat terhidrasi dengan struktur berongga dan mengandung katian alkali yang dapat dipertukarkan. Ia berasal dari batuan buku atau tufa vulkanik yang telah mengalami proses alterasi. Xeolid tersusun atas SiO4 dan AlO4 dengan kebandingan yang beragam mulai dari 1 banding 1 sampai 111. Si mineral Xeolid memiliki struktur penduka dengan ruangan terlapisan berisi molekul air, yang mana mampu mencapai 10 sampai 25% dari bobot keringnya, sifat khas lainnya yaitu bermuatan negatif, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion dan pelepasan air secara berkualitas. Besarkan permentan nomor 70 garis miring permentan garis miring SR 140 garis miring 10 garis miring 2011, persyaratan teknis minimal dari Xeolid sebagai pembenah tanah adalah harus memiliki KTK lebih besar 60 semok. Aplikasi Xeolid pada lahan kritis atau marginal diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation dan meretensi air. Xeolid mampu mencegah pencucian unsur nala keluar dari daerah perakaran sehingga aplikasi pupuk menjadi lebih efisien.